Selamat pagi sahabat PMI, berjumpa lagi dengan saya Barli di program Emergency Response. Penasaran kan hari ini kita akan bahas topik apa? Yuk ikuti channel kami. Pernah dengar informasikan beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah, ada seorang balita di Wonogiri meninggal karena tersedak saat mengkonsumsi rambutan. Beberapa tahun yang lalu juga ada informasi di mana ada seorang anak yang meninggal dunia akibat menelan sesuatu sehingga tersumbat di jalur sauran pernafasan. Ada juga beberapa orang yang meninggal dunia dengan cara yang mudah gara-gara lidah tertelan hingga menutupi jalan nafas. Jangan anggap sepele, itu adalah masalah real emergency yang bisa mengancam keselamatan nyawa balita-balita ataupun anak-anak di sekitar kita. Dan ternyata gangguan jalan nafas itu merupakan salah satu penyebab kematian yang durasinya cepat. Jadi jangan dianggap sepele ya, entah itu keselak cilok, entah itu keselak tapugas, itu bisa juga ya, pokoknya keselak apapun itu ya, itu jangan dianggap sepele. Dan kita harus tahu bagaimana cara pertolongan pertamanya. Karena untuk balita saat dia mengalami sumbatan jalan nafas, anak tidak akan bisa menangis dan anak tentu tidak akan bisa lapor. Ma, pa, yah bun, keselak, gak bisa nafas. Gak bisa, maka hanya bisa dicari tahu tanda dan gejalanya. Nah, tanda dan gejalanya, anak akan mengalami kesulitan nafas apalagi kesulitan bicara tanpa muka-muka kepanikan, muka-muka kebiruan karena oksigen pasti akan terhambat, terdistribusi ke otak. Maka, hari ini kita akan coba praktekan bagaimana langkah pertolongan pertama saat tersedak atau mengalami gangguan jalan nafas. Oke, langkah yang pertama adalah jika sumbatan itu masih terlihat. Ya, ketika kita buka mulutnya, kemudian sumbatan itu masih terlihat. Misal, lidah. Kita tinggal memperbaiki posisi lidah di saluran nafas sehingga jalan nafas kebuka. Atau jika yang menjadi pemicu tersedak itu adalah bakso, atau kelereng, atau benda asing yang lain, maka kita bisa menggunakan dua atau tiga jari tergantung ukuran jari kita ya. Kalau jarinya seperti teman-teman yang sak gedang-gedang itu ya mungkin cukup dua jari. Kalau jarinya imut kecil seksi seperti saya, mungkin bisa gunakan tiga jari. Kita tinggal buka mulutnya, kemudian kita tinggal ambil sumbatan itu dengan jari-jari kita. Nah, itu jika posisi sumbatan terlihat. Nah, cara yang kedua, jika sumbatan tidak bisa kita ambil dengan menggunakan jari-jari kita, maka baby atau balita kita bisa posikan tengkurup seperti ini. Ya, yang enggak baca ini baby ya. Jadi, silakan tepuk di bagian belakang ini ya, dengan tepukan semacam ini. Nah, berapa kali tepukan dan di mana lokasinya? Ya, ikut pelatihan dong supaya teman-teman tahu ya. Nah, kemudian kalau ternyata yang mengalami sumbatan ini juga orang-orang dewasa, model masuk. Nah, ini contoh kalau misalnya sumbatan, kita juga bisa melakukan ini modelnya lebih gede. Jadi, penanggungnya enggak kelihatan. Jadi, posisinya seperti ini. Ya, gimana posisi kaki saya? Ikut pelatihan dong. Tapi, prinsipnya secara umum, kita bisa posikan seperti ini, kita bisa tepuk. Nah, seperti ini. Kita tepuk. Nah, berapa kali tepukan, berapa kencengnya, di mana lokasinya? Pelatihan dong. Nah, selanjutnya. Cara yang ketiga, selain kita ambil di jalan nafasnya, atau kita tepuk-tepuk di belakang, kita juga bisa menekan di sini. Nah, ini sebagai gambaran umum saja, kita tekannya ke atas. Ya. Nah, supaya tahu bagaimana cara menekannya, kemudian tekanannya seberapa dan berapa kali, kayaknya harus berhenti pelatihan deh, supaya ngerti. Oke? Perlu diingat ya, kejadian tersedak semacam ini tidak hanya dialami oleh balita. Laki-laki yang sudah dewasa pun, atau lansia pun juga punya resiko yang sama. Seperti misalnya, keselek, gigi palsu, dan lain sebagainya. Nah, maka itu, untuk sahabat PMI semuanya, penting bagi kita menguasai teknik pertolongan pertama, khususnya untuk membebaskan jalan nafas. Memang tidak bisa kita sharing secara keseluruhan, tetapi mudah-mudahan ini bisa membantu, sebagai wawasan dan informasi untuk Anda semuanya. Tentu, supaya teman-teman bisa paham, terampil, dan bisa lebih implementatif di masyarakat, maka ada baiknya teman-teman perlu meningkatkan skill dan kemampuan kita dalam melakukan pertolongan pertama dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, PMI Kota Surakarta tentu juga memberikan kesempatan bagi Anda semuanya untuk meningkatkan skill dalam melakukan pertolongan pertama. Hubungi kami, dan ayo bergabung bersama kami dan latihan dengan kami supaya Anda menjadi pribadi-pribadi yang kompeten dan terampil. Salam kemanusiaan, salam kompeten!